Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya Kemudian juga semoga kalian tetap semangat belajar Baik teman-teman Untuk pertemuan minggu ini Dalam bidang studi PPKN Kita akan mempelajari mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa Nah, pada pembelajaran minggu lalu Kita sudah mempelajari apa itu Pancasila Nilai-nilai Pancasila Kemudian juga perumusan Pancasila Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang penerapannya Dari masa ke masa Bunda akan menjelaskan Dari masa Orde Lama Kemudian Orde Baru Dan juga masa Reformasi Dimulai dari Orde Lama ya teman-teman ya Nah, pada periode Lama ini Itu Bunda bagi berdasarkan tahapan tahunnya Nah, untuk yang pertama Yaitu periode tahun 1945-1950 Dimana pada periode ini nilai persatuan dan kesatuan itu masih sangat tinggi Kenapa? Karena di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia sedang semangatnya nih Untuk mempersatukan semangat persatuan bangsa dan juga untuk membela negara Indonesia Makanya pada awal-awal kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya Bangsa Belanda mencoba masuk kembali untuk menjajah Indonesia Tapi dengan semangat kesatuan dan persatuan yang sangat tinggi dalam diri bangsa Indonesia Sehingga penjajah-penjajah tersebut tidak bisa menjajah kembali Indonesia Dan sehingga bangsa Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia Nah, kemudian poin yang kedua Pancasila sebagai dasar negara telah disahkan oleh PPKI Pada tanggal 18 Agustus 1945 Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 ini Pancasila itu sudah disahkan oleh PPKI Nah, namun belum diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kenapa? Karena pada saat itu ada bermunculan pemberontakan Upaya-upaya pemberontakan yang terjadi Nah, di mana tujuannya itu ingin mengganti ideologi Pancasila Nah, contohnya apa? Contohnya adalah PKI Nah, kemudian juga ada DITII Di mana mereka mempunyai tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila Oke, selanjutnya Kita menuju ke periode 1950-1959 Di mana dalam periode ini penerapan Pancasila itu lebih diarahkan Dalam ideologi liberalisme Yaitu bebas ya, kebebasan Nah, pada paham liberalisme ini Pada saat itu berkembang cukup baik teman-teman Ditandai dengan banyaknya Bermunculan partai-partai politik dalam pemilu 1955 Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia Nah, meski demokrasi pada saat ini berjalan dengan baik Dan bisa terlaksana pemilu pada tahun 1955 Tapi pada tahun ini terjadi ketidakstabilan Di mana pada waktu itu Badan konstituante itu tidak berhasil nih Untuk menyusun undang-undang dasar Seperti yang diharapkan Maka pada saat itu Presiden Republik Indonesia yang pertama Yaitu Insinyur Soekarno Mengeluarkan dekret presiden Apa isi dekretnya? Berikut isinya Nah, ini dia ya Oke, baik teman-teman Dekret presiden yang dikeluarkan Pada tanggal 5 Juli 1959 Yaitu satu Pembubaran konstituante Jadi pada saat itu Dewan konstituante dibubarkan Karena dianggap tidak berhasil Dalam menyusun undang-undang Kemudian Poin yang kedua Yaitu Berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 Dan tidak berlakunya UUDS Yaitu undang-undang dasar Sementara tahun 1950 Itu dihapuskan Kembali dipakai Yaitu undang-undang dasar 1945 Kemudian yang ketiga Pembentukan majelis permusyawaratan rakyat Atau MPR Dan juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS Nah, itu tiga dari isi Dekret presiden Kemudian teman-teman Untuk periode yang ketiga Di masa Orde Lama Yaitu terjadi pada tahun 1959 Sampai 1966 Nah, setelah dikeluarkannya Dekret presiden Pada tanggal 5 Juli 1959 Pancasila masih belum dilaksanakan Secara murni dan konsekuen Nah, banyak sekali nih Penyimpangan-penyimpangan Pada saat itu Contohnya Satu Adanya penyimpangan ideologis Yang kedua Pemusatan kekuatan pada presiden Nah, yang ketiga Insinyur Soekarno diangkat Menjadi presiden seumur hidup Dan yang keempat DPR dibubarkan oleh presiden Karena tidak menyetujui RAPBN Dan yang kelima Pemimpin lembaga tertinggi Negara Diangkat menjadi Menteri Presiden Oleh presiden Gitu, teman-teman Nah, setelah itu Terjadi Semacam pergolakan politik ya Dimana Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Mengakibatkan sistem pemerintahan Yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu Tidak dapat berjalan dengan baik Ya, mengakibatkan terjadinya krisis politik Nah, puncaknya itu terjadi Pemberontakan PKI Pada tanggal 30 September 1965 Yang mana Itu kita kenal Atau sering kita dengar Dengan G30S PKI Gitu Nah, setelah kejadian itu Maka digantilah Orde Indonesia menjadi Orde Baru Nah, Orde Baru apa sih? Orde Baru adalah Tata pemerintahan Dengan sistem baru di Indonesia Nah, tekat dari Orde Baru itu sendiri adalah Melaksanakan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Secara murni dan konsekuen Nah, musyawarah mufakat sangat dirasakan nih Dalam masa itu Selalu semua dilaksanakan dalam musyawarah Baik itu dalam hal-hal Lembaga-lembaga tinggi negara Kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat Itu semua dipakai Yang paling sekali dirasakan Nilai-nilai Pancasila yang diamalkan yaitu nilai musyawarah Pada saat itu ya Nah, juga pada waktu itu Presiden Soekarno Mengadakan program Repelita Yaitu Rencana Pembangunan 5 tahun Itu semua berhasil Teman-teman Pembangunan pada Indonesia pada saat itu Sangat baik Sangat bagus Semuanya lancar Nah, pembangunan 5 tahun itu Diangkat berhasil Namun sayangnya Pada saat itu Terjadi Banyak sekali KKN Yang membawa pada dampak krisis ekonomi dan kepercayaan Sehingga Kalau teman-teman tahu ya Sejarahnya Ataupun teman-teman suka dengar nih ceritanya Pada saat itu Terjadi pergejolakan Pada tahun 97 Nah, dimana pada saat itu Diakhiri dengan Presiden Soeharto Mengundurkan diri Dan diganti oleh Presiden B.J. Habibie Kemudian Diganti Ordenya Atau masanya Menjadi Reformasi Gitu Teman-teman Nah, sekarang kita masuk ke Periode Masa reformasi Penerapan Pancasila Pada masa reformasi Dengan bergulirnya Reformasi Teman-teman Masyarakat dihadapkan nih Dalam kehidupan yang serba bebas Tidak lagi Perlu ada Kekhawatiran Dalam menyampaikan pendapatnya Jadi, jika diorder sebelumnya itu Bila orang yang Menyampaikan pendapat Menyampaikan usulan Ataupun yang ingin Mengkritik Itu semua Takut Kenapa? Karena Ya memang tidak Tidak diberikan kebebasan Untuk berpendapat Nah, pada masa reformasi ini Bangsa Indonesia Atau rakyat Indonesia Diberikan kebebasan Sehingga pada saat Sehingga pada saat itu Munculah nih Usulan-usulan Kemudian juga Kritik-kritik Kemudian juga Upaya-upaya Upaya-upaya Pembangunan bangsa Yang disampaikan oleh Bangsa Indonesia Namun Kebebasan tanpa batas itu Kadang juga membawa Dampak negatif Seperti yang sekarang juga Kita rasakan ya Teman-teman ya Karena terlalu bebas Sehingga Kadang-kadang Ada orang yang Dengan tidak bijak Menggunakan Sosial media Kemudian juga Dengan tidak bijak Menggunakan Media-media Yang bisa diakses Yang seharusnya Tidak boleh dibuka Oleh anak kecil Tapi bisa dibuka Oleh anak kecil Kemudian juga Contohnya Ya Banyak ya Penyalahgunaan Narkoba Kenakalan Remaja Dan lain-lain Sebagainya Nah Tapi yang disini Harus teman-teman ingat Reformasi Itu penting Ya Kebebasan Itu penting Tapi Teman-teman Harus melandaskan Filter Atau Pembatas diri Penyaring Dimana Kita bisa hidup Bebas Tapi kita juga punya Iman Gitu Sehingga Kita bisa Melaksanakan Semuanya Dengan seimbang Itu ya Teman-teman Kemudian Teman-teman Pada dasarnya Reformasi Di bidang hukum Itu Ingin Mengembalikan Pancasila Dan undang-undang Dasar Dalam kehidupan Bangsa Dan negara Indonesia Oke Kemudian Pancasila Sebagai suatu Ideologi Bangsa Dapat dilaksanakan Dalam Berbagai Kehidupan Nah Baik Di masa lalu Di masa sekarang Dan Maupun Di masa yang akan Datang Bisa dikatakan Bahwa Pancasila itu Memiliki Sifat fleksibel Ya teman-teman Sehingga Pancasila itu Bisa kita terapkan Dalam Kehidupan kita Pada masa Apapun Dulu Sekarang Maupun Nanti Kemudian Pancasila itu Merupakan Suatu ideologi Yang tidak Bersifat kaku Dan tertutup Namun Bersifat Reformatif Reformatif Dinamis Dan terbuka Sehingga Bisa kita Laksanakan Dalam Kehidupan Kehidupan kita Sehari-hari Gitu Teman-teman Bunda rasa Sampai Disini Penjelasan Bunda Mengenai Penderapan Pancasila Nih Teman-teman Dari Masa Kemase Ya Nah Mudah-mudahan Teman-teman Mengerti Dan Faham Dan Kemudian Juga Teman-teman Bisa Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Teman-teman Sehari-hari Baik Teman-teman Sampai Sini Dulu Pertemuan Kita Pada Hari Ini Semoga Teman-teman Diberikan Kesehatan Selalu Ilmu Yang Bermanfaat Paham Penjelasan Pada Hari Ini Bunda Tutup Pelajaran Hari Ini Dengan Membaca Hamdala Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Teman-teman